Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu yaitu nikmat sehat dan waktu ruang Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas makanan yang harus dihindari oleh penderita diabetes Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe serta tombol notifikasinya Diabetes bisa menyebabkan tubuh mengalami resistensi insulin di mana kelenjar pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup Penyakit diabetes memang tidak bisa disembuhkan namun sebenarnya bisa dikendalikan dengan gaya hidup yang sehat dan pola makan yang sehat Berikut ini adalah beberapa makanan yang dilarang untuk penderita diabetes 1. Nasi putih Nasi putih memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi sehingga bisa menyebabkan masalah metabolisme Nasi putih juga mengandung gula yang sangat tinggi sehingga proses resistensi insulin akan terjadi sangat cepat 2. Roti putih Roti putih memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi Selain itu, roti putih juga tidak mengandung serat sehingga akan sangat sulit masuk ke sistem pencernaan Bahkan, konsumsi roti putih bisa menyebabkan penderita diabetes justru akan sering lapar 3. Daging berlemak Lemak jenuh yang didapatkan dari hewan sangat berbahaya untuk penderita diabetes Jenis lemak jenuh sangat sulit untuk dibakar ketika tubuh sudah memiliki kadar gula yang tinggi Kemudian, lemak jenuh juga akan meningkatkan kolesterol tinggi sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung atau struk 4. Snack ringan atau makanan kemasan Makanan kemasan memiliki beberapa bahan yang berbahaya untuk penderita diabetes seperti bahan pemanis, bahan pengawet, MSG, dan garam Semua bahan ini bisa menyebabkan resiko penderita diabetes terkena penyakit lain seperti tekanan darah tinggi Makanan yang memiliki rasa gurih dan asin juga menyebabkan kecanduan karena sulit untuk berhenti makan 5. Gorengan Makanan yang dioreng dengan minyak sayur atau minyak yang telah melewati proses hidrogenasi mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi Minyak akan menumbuk dalam tubuh dengan bentuk lemak 6. Kue manis Gula bisa membuat kadar gula dalam darah menjadi naik karena penderita diabetes tidak memiliki insulin cukup untuk mengolah gula 7. Buah kering atau kemasan Buah kering diolah dengan menambahkan beberapa bahan seperti pemanis, menggunakan bahan pengawet, dan perasaan makanan Buah kering tidak hanya menyebabkan gula darah naik tapi juga resiko dehidrasi 8. Jus buah kemasan Jus buah kemasan mengandung rasa pemanis dari gula atau bahan pemanis Jus buah kemasan pasti menggunakan bahan pengawet yang bisa menjadi racun untuk tubuh 9. Jus buah dengan gula Jus buah dengan tambahan gula baik itu gula putih atau gula pemanis lainnya bisa meningkatkan gula darah efeknya bahkan sangat cepat seperti semua minuman manis sementara buah itu sendiri sudah mengandung gula alami yang efeknya lebih baik untuk tubuh 10. Susu dengan lemak Susu bisa menyebabkan kenaikan kadar gula yang sangat cepat sehingga termasuk pantangan diabetes selain itu susu dengan lemak mengandung lemak gendut tinggi yang bisa menyebabkan masalah komplikasi akibat resistensi insulin dalam tubuh termasuk bahaya diabetes selain itu beberapa produk yang menggunakan susu dan lemak atau krim memang tidak boleh dikonsumsi 11. Ayam goreng Ayam goreng mengandung lemak gendut yang lebih tinggi dari minyak yang digunakan untuk menggoreng 12. Semua jenis daging olahan semua daging yang diproses sangat buruk untuk penderita diabetes daging olahan juga kemungkinan bisa terkontaminasi dengan bakteri seperti salmonella nitrit yang didapatkan dalam proses pengawetan daging bisa menyebabkan dampak serius untuk tubuh karena menjadi racun 13. Hamburger hamburger termasuk salah satu jenis makanan cepat saji yang banyak disukai makanan ini terdiri dari roti putih daging keju dan beberapa jenis sayuran sesuai dengan selera kandungan lemak gendut dalam hamburger menyebabkan makanan ini sangat berbahaya untuk penderita diabetes 14. Kue yang dipanggang kue yang dipanggang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi gula tinggi dan juga lemak gendut jika dikonsumsi berlebihan maka menyebabkan penderita diabetes bisa memiliki gula darah yang tinggi selain itu kue yang dipanggang juga menyebabkan efek rasa lapar setelah makan sehingga tubuh justru bisa menerima banyak makanan 15. Makanan beku makanan beku juga menjadi tidak terlalu sehat karena mengandung lemak gendut berlebihan makanan beku bisa menyebabkan tubuh terkena beberapa resiko penyakit seperti kanker nitrit adalah sebuah senyawa yang sering ditemukan dalam makanan beku sebagai efek samping dari proses pembekuan dan bahan pengawet dalam makanan beku 16. Minuman bersoda minuman yang mengandung soda banyak memiliki kandungan gula dan bahan pengawet 17. Kafein semua jenis minuman yang mengandung kafein bisa membuat kainan gula dalam tubuh naik dengan cepat 18. Makanan cepat saji bahkan proses pengolahan makanan cepat saji sering menggunakan minyak yang mengandung banyak lemak kemudian bumbu seperti perasa makanan dan garam digunakan sebagai bahan bumbu utama pada dasarnya makanan cepat saji bisa menyebabkan komplikasi untuk penderita diabetes 19. Kentang goreng kentang goreng sudah mengandung minyak yang sangat buruk untuk tubuh dan juga mengandung banyak garam 20. Coklat coklat mengandung kalori tinggi lemak jenuh teobromin dan kafein 21. Minuman ringan beberapa jenis minuman ringan termasuk teh, kopi, yogurt, jus, dan minuman berasa lain sangat dilarang untuk penderita diabetes minuman ringan mengandung beberapa bahan yang menyebabkan kenaikan kadar gula darah seperti gula zat asam citrat perasa makanan karbon atau soda dan juga bahan pengawet 22. Pizza pizza berkarbohidrat tinggi yang bisa membuat tubuh mengalami resistensi insulin 23. Pisang dan melon buah pisang dan melon sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan karena bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah buah pisang dan melon mengandung gula alami yang bisa memicu gula darah naik dengan cepat 24. Serial manis serial instant termasuk makanan yang kalori yang sangat tinggi seperti kandungan karbohidrat dan gula 25. Makanan instant makanan instant termasuk nasi instant dan mie instant mengandung gula dan karbohidrat yang sangat tinggi kalori dalam makanan instant sangat tinggi sehingga termasuk jumlah yang dilarang untuk penderita diabetes 26. Makanan pengganti energi tubuh makanan yang mengandung energi tinggi atau sering disebut dengan kuebar sering dikonsumsi oleh atlet ini termasuk makanan yang bisa membuat tubuh mendapatkan energi lebih tanpa harus mengonsumsi makanan lain tips makan untuk penderita diabetes mengonsumsi makanan yang terdiri dari sayuran yang tidak mengandung tepung seperti brokoli, kembang kol, seledri, dan buncis mengonsumsi makanan yang terdiri dari biji-bijian dan gandum hindari semua jenis makanan yang mengandung gula, gula pemanis atau semua bahan pengawet mengonsumsi makanan yang terbuat dari kedelai karena mengandung protein tinggi namun proses pengolahan makanan tidak boleh menggunakan minyak dan garam jika ingin makan daging ayam atau daging sapi maka buang semua bagian daging yang mengandung lemak konsumsi berbagai jenis buah yang mengandung antioksidan tinggi seperti stroberi, raspberry, kiwi, apel, dan jeruk hindari semua jenis susu dan produk susu dalam kaleng dan lebih baik untuk memilih susu yang mengandung rendah lemak dan tinggi kalsium hindari semua jenis minuman yang mengandung krim dan olahan krim gantikan nasipan lemak jenuh menjadi lemak sehat dari buah alpukat ikan yang kaya dengan omega 3 minyak zaitun dan kacang-kacangan hindari semua jenis makanan yang mengandung kalori tinggi termasuk es krim demikianlah informasi mengenai pantangan untuk penderita diabetes informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com dan gambar faktor bersumber dari freepik.com jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan berlangganan jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu terima kasih terima kasih terima kasih